Kreator terdalam sempat berkunjung ke rumah Vicky di daerah Ciputat. Masuk ke dalam pagar, terlihat banyak akwarium yang terisi air, tetapi tak terisi ikan di dalamnya. Dulunya ruangan tersebut digunakan sang ayah yang memiliki usaha jual beli ikan hias. Namun semenjak sang ayah sakit strok, usaha tersebut langsung meredup. Rumah Vicky berada di lantai bawah tempat usaha sang ayah. Terlihat di ujung ruangan ada tangga ke bawah menuju ruang keluarga. Ruang keluarga rumah Vicky tak terlalu besar. Terlihat ada satu kamar tidur dan dapur di sisi kirinya. Ayah dan ibu Vicky keluar dari kamar menyambut hangat sang kreator. Diceritakan oleh Vicky, kondisi sang ayah sakit strok hingga usaha ikan hiasnya terpaksa tutup. Sementara itu, ibunya pun tak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga. Di tengah kesulitan, Vicky yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara tetap bertekad menyelesaikan sekolahnya. Ibu Vicky mengaku sangat bangga dengan anaknya. Sementara itu, disela-sela kesibukannya sekolah, Vicky pun turut membantu mencari uang dengan bekerja sebagai tukang parkir. Namun sayang penghasilan Vicky tak seberapa yakni hanya sekitar 10 ribu rupiah sampai 15 ribu rupiah. Uang tersebut diberikan Vicky kepada ibunya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mulai dari mie dan telur untuk jadi bahan makanan keluarga. Setelah mengetahui kejadian Vicky yang pingsan karena jalan kaki ke sekolah viral, sang ibu mengungkap rasa bangga. Sang ibu bersyukur anaknya itu memiliki mental yang kuat hingga rela sekolah jalan kaki. Permasalahan lainnya pun muncul setelah Vicky mengaku tak memiliki biaya untuk menebus ijazahnya nanti lantaran menunggak uang ujian. Sementara itu, ayah Vicky pun mengungkap kondisinya yang tengah drop. Sebelumnya dirinya punya usaha ikan hias namun kini usahanya itu telah tutup. Ia mengaku tak pernah berpikir usahanya itu akan drop dan kesehatannya pun menurun. Tak tahu harus bagaimana menghadapi ujian tersebut, dirinya hanya bisa berpesan kepada Vicky sebagai anak pertamanya itu. Ia berpesan bahwa Vicky anak pertama dan laki-laki yang saat ini hanya bisa diandalkannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!